Anda menyaksikan news update pukul 22 waktu Indonesia Barat. Polresta Cerebon, Jawa Barat membongkar praktek pemalsuan KTP. Kasus pemalsuan KTP ini sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun. Pelakunya merupakan pensiunan PNS di Cerebon, tersangka ditangkap polisi ketika memproduksi KTP palsu dengan cara menggandakan KTP asli menggunakan mesin scanner dan dicetap menggunakan mesin printer. Pelaku mengelabui masyarakat dengan iming-iming dapat memproduksi KTP dalam waktu singkat. Selain memasukkan KTP, pelaku juga melayani permintaan masyarakat yang hendak membuat kartu keluarga serta buku nikah palsu. KTP double atau untuk kebutuhan lain gitu. Kita punya workshop untuk membuat itu. Kalau enggak, dari sisi ini kita sedang dalam apakah registernya sesuai dengan urutannya dan sebagainya kita tahu. Dan kita masih kembangkan. Apakah ada keterlibatan orang lain di sini? Ini jaringan, kita masih pendalaman. Kalau melihat ini, abis-abis-abis. Abis-abis. Abis-abis. Abis-abis.